Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyukil anjiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman min amra'atku Yang terhormat Ketua PWP RU4 Cilacap Ibu Indira Eko Sunarno Yang kami hormati Wakil Ketua Pendamping Bidang Organisasi Ibu Nita Didi Subagyo Ketua KWP Cilacap Ibu Indira Krishnayana Narasumber pada siang hari ini Ustazah Anissa Widayati Segenap pengurus PWP RU4 Cilacap dan para hadirin dan partisipan sekalian melalui Zoom Meeting dan Youtube Live Puji syukur, marilah kita panjatkan hanya kepada Allah SWT Atas karunianya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka tolabul ilmi mencari ilmu Serta kita bisa bersilaturahmi bertatap muka secara online via Zoom Meeting dan juga ULive Dalam keadaan sehat wal afiat Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala Dan bisa menghapus dosa setelah mengangkat derajat kita di mata Allah SWT Salawat, salam, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Yang syafatnya kita nantikan di umur akhir Bunda-bunda yang diramati Allah Pada pengajian KWP kali ini Kita akan membahas tema yang amat sangat menarik Bersama dengan Ustazah Anissa Widayati live dari Yogyakarta Dengan tema Becoming a Wife in Islam Wanita, kita, dan rumah tangga di era informatika Sebelumnya, pernah kalah saya untuk membacakan rangkaian acara Yang akan kita lalui bersama Yang pertama, pembukaan Yang kedua, sambutan Yang ketiga, foto bersama Yang keempat, pengajian Yang kelima, tanya jawab Yang keenam, doa Dan yang ketujuh, penutup Baik, bunda-bunda Marilah bersama kita dengarkan sambutan Yang akan disampaikan oleh Ibu kita Ketua PWPR Umpat Kacap Kepada Ibu Indira Eko Sunarno Kami silakan Baik, terima kasih Zafarina untuk kesempatannya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati, Ustazah Anissa Widayati Atau Mbak Icah dari Yogyakarta Selaku pencerama kajian online pada siang hari ini Yang kami hormati, Ketua Kooperasi Wanita Patra Tingkat Wilayah RU 4 Cilacap Ibu Rina Krisnayana Beserta rekan-rekan pengurus KWP Yang kami hormati, Ibu-ibu tim manajemen RU 4 Cilacap Yang kami sayangi, Ibu-ibu wakil pendamping bidang PWP RU 4 Cilacap Beserta Ibu-ibu pengurus PWP RU 4 Cilacap Serta yang kami banggakan, Ibu-ibu hadirin Sekalian yang bergabung dalam Zoom maupun Youtube Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada siang hari ini Kita diberikan nikmat sehat Nikmat isa, nikmat islam Rahmat dan idayahnya Sehingga kita bisa berkumpul Dalam acara pengajian online KWP Dalam tema Becoming a wife in Islam Wanita, cita, dan rumah tangga di era informatika Meskipun secara virtual Mudah-mudahan tanpa ada suatu halangan apapun Mungkin sebagian kita sudah tidak asing lagi Dengan pencerama pada hari ini Yaitu Ustazah Ica Dimana kemarin beliau diundang oleh PWPR RU 4 Cilacap Untuk mengisi acara webinar public speaking Namun hari ini beliau diundang oleh PWPR RU 4 Cilacap Untuk memberi materi yang berbeda Salawat dan salam Kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kepada keluarganya, sahabatnya, dan generasi penerusnya Hingga akhir jaman Yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di amul qiyaman nanti Amin, amin, ya rabbal alamin Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT Sudah menjadi kewajiban seorang istri Untuk mematuhi dan taat kepada suami Namun bukan berarti istri tidak mempunyai kuasa atas dirinya Seorang istri bisa menentukan apapun yang mereka mau Namun tetap harus mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu Seorang istri juga harus selalu mendiskusikan pilihan mereka kepada suaminya Hal ini dilakukan sebagai tanda hormat kepada suaminya Jadi di dalam hubungan suami istri tidak menunjukkan bawahan atau atasan Sebagai sebuah keluarga pasangan suami istri juga perlu mengingat Bahwa mereka memiliki peranan masing-masing Namun seorang suami memiliki peran lebih sebagai kepala keluarga Sementara tanggung jawab istri berada di tangan suami Dalam agama Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran Yaitu maka istri-istri yang saleh itu ialah yang taat kepada Allah Dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada Oleh karenanya Allah telah memelihara menjaga mereka Dalam surat An-Nisa ayat 34 Di era informatika ini kaum wanita tidak saja berperan tunggal Tetapi sudah banyak juga wanita yang memiliki peran ganda Kaum wanita banyak yang terjun ke dunia pekerjaan Atau berpartisipasi menopang perekonomian keluarga Seperti halnya laki-laki atau hanya sekedar mengejar cita-citanya Dengan kata lain Ibu rumah tangga pun tidak saja berperan sebagai sektor domestik Tetapi juga berperan pada sektor publik Tetapi juga berperan pada sektor publik Untuk lebih jelasnya nanti kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustazja Ica Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Atas nama PWP RU 4 Cilacap Kami sampaikan terima kasih kepada KWP RU 4 Cilacap Sebagai penyelenggara kajian hari ini Mudah-mudahan amal baik Ibu-ibu semua mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan balasan yang berlipat ganda Amin, amin ya rabbal alamin Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ustazja Ica Karena sudah berkenan menuhi undangan kami Semoga ilmu-ilmu dari Mbak Ica bermanfaat bagi kami Dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari Terima kasih kepada Ibu-ibu semua Selamat menyaksikan kajian online ini dari Ustazja Ica Semoga dengan kajian KWP RU 4 Cilacap ini Dapat memperatali ukua Islamnya kita semua Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan acar ini Terdapat banyak kekurangan dan kesalahan Demikian yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Indira atas sambutannya Sama-sama Baiklah bunda-bunda sekalian Sebelum kita mulai kajian para resip ini Mumpung masih pada seger dan fresh Kita foto bersama dulu ya bunda-bunda Foto akan dipandu oleh Mbak Tia Monggo Mbak Tia disilakan Baik Mbak Ina terima kasih atas waktunya Ibu-ibu yang belum menyalakan kamera Dimohon untuk menyalakan kameranya ya Baik disini nanti ada Ada tiga slide Untuk yang pertama saya mulai ya Ibu-ibu ya Satu, dua, tiga Yang kedua Satu, dua, tiga Yang ketiga Satu, dua, tiga Saya ulangi satu kali lagi ya Ibu-ibu ya Baik, satu kali lagi Ibu-ibu ya Untuk siap-siap Satu, dua, tiga Satu kali lagi Satu, dua Satu, dua, tiga Baik Sudah Mbak Ina terima kasih atas waktunya Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ina Baik, terima kasih banyak Mbak Tia Atas foto-foto cantiknya Baiklah Bunda-Bunda Sebelum kita dengarkan bersama Kajian yang akan diisi oleh Ustazah Anissa Widayati Saya akan sedikit membacakan CV dari beliau Mungkin seperti yang tadi disampaikan Bahwa Mbak Ica ini Atau Ustazah Anissa Widayati Bukanlah orang asing bagi kita Beberapa minggu lalu Kita telah bersama dengan beliau Dalam acara public speaking Namun kali ini Dalam kesempatan yang berbeda KWP mengundang beliau Untuk mengisi kaji Baik Untuk yang ingin bercengkrama Dengan Ustazah Anissa Widayati Beliau memiliki FB di Anissa Widayati Dan Instagram At Anissa Widayati TikTok Pasti semua punya ya Mumspeaker Slash Anissa Widayati Beliau lahir di Yogyakarta 9 Februari Dengan pendidikan Sarjana penyiaran Media NTC Jogja Jakarta Jurusan Manajemen Pemberitaan Radio TV Berpengalaman Sebagai reporter Penyar radio Dan TV nasional Motivator Trainer public speaking Dan memiliki bisnis Jawa WU Anissa Wedding Syariah Dan beliau juga merupakan Ibu dari 4 orang anak Dan aktif dalam Berdakwah Baiklah Tanpa berlama-lama lagi Marilek dah sambut Ustazah Anissa Widayati Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Zafarina Burhan Sudah Masya Allah Sangat apik Alhamdulillah Sehat ya Mbak Alhamdulillah Sehat Walafiat Gimana Mbak Zaza Jogja aman ya Walaupun panas ya Jogja Alhamdulillah Aman Dan Tingkat penderita COVID Kabarnya sih menurun ya Kita berdoa Sama Alhamdulillah Wabah dari muka bumi ini Amin amin Ya Rabbah Amin ya Rabbah Alamin Baik Moga Ustazah Kami persilahkan Waktunya Kami gak sabar Mendengarkan materi Ya Alhamdulillah ya Siang hari ini Temanya luar biasa Karena memang Tema keluarga Dan juga bagaimana Mengulas peran kita Sebagai seorang istri Apalagi perempuan Jaman now ya Yang ternyata Tuntutannya itu Semakin berkembang Ini Memang tidak akan Habis diulas Dalam waktu Satu hari ini Untuk itu Tentu saja Saya berterima kasih Atas kesempatannya Pertama-tama Yang kami sayangi Yang kami hormati Ibu Indira Eko Beserta seluruh jajaran Pengurus KWP RU 4 Cilacap Semoga semua keluarga besar Dalam keadaan sehat Senantiasa Limpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Memang kalau kita bicara soal Bagaimana peran istri Ibu-ibu sekalian Kita harus Bicara secara global dulu nih Tujuannya apa Kita membahas Peran dan fungsi istri Dan apalagi Bagaimana kita Menyikapi Era informatika Seperti sekarang ini Tidak lain Tidak bukan Tentu saja Tujuannya Adalah menuju Keluarga yang Sakinah Mbak Zafarina Ini sudah Berkeluarga belum ya Ngomong-ngomong Sudah Ustazah Alhamdulillah Sudah Masih sangat Muda belia Masya Allah Ya jadi Memang Tidak lain Tidak bukan Tujuannya adalah Untuk Menjadikan keluarga Sakinah Mawadah Warohmah Maka ada peran-peran Yang harus kita bahas Sesuai Islam Karena Islam adalah Agama yang sempurna Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai way of life Sebetulnya Jadi jalan kehidupan Bukan hanya sekedar Yang diisi dengan Ritual-ritual Tanpa makna Tetapi bahkan Ada ruang lingkup Syariat Atau peraturan Jadi kalau kita jalan ya Di sebuah Jalan raya Bahkan jalan kampung Sekalipun Begitu Ibu-ibu akan Menjumpai Tanda-tanda Gitu ya Tanda-tanda lalu lintas Ya rambu-rambu Agar kita Kalau belok ke kanan Belok ke kiri Atau kah lurus Itu Tidak akan membahayakan Diri kita Nah begitulah sebetulnya Allah menciptakan Islam dan juga Syariat Yang ada di dalamnya Termasuk Ya kita dari Bangun tidur Sampai tidur lagi Itu semua penuh Dengan peraturan ya Jadi bangun tidur Kita berdoa Kemudian kita wudhu Kemudian Kita sholat Dan seterusnya Cara makan Cara minum Cara berjalan Cara bekerja Cara mencari jodoh Sampai soal pernikahan Ini pun Ya semua adalah Bagian dari Ibadah Karena memang syarat Ibadah Diterima oleh Allah Itu bukan hanya Sekedar oke baik Gitu ya Dulu saya pernah salah paham ya Sebelum mempelajari Lebih dalam Bahwa segala sesuatu Kalau kita lakukan itu Menyenangkan orang lain Misalkan Ya Baik Itu pasti berpahala Gitu Ternyata Baik Dalam kacamata Islam Itu tentu saja Baik Yang satu Niatnya harus Lurus Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun nanti Akat perbuatannya Bisa berbeda-beda ya Misalkan kita bekerja Kita bekerja Kita mendapatkan upah Begitu Bukan berarti Kita tidak ikhlas ya Tetapi pada saat Kita melakukannya Karena Allah Artinya kita selalu ingat ya Bahwa Allah mengawasi kita Allah memiliki peraturan Ya Yang akan Apa namanya Meliputi diri kita Dalam setiap kegiatan Itu namanya Niat karena Allah Kemudian yang kedua Caranya sesuai dengan Tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka syarat Dua poin inilah Yang membuat Amal kita diterima Apapun itu ya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Insya Allah Kalau kita Selalu ingat Dua syarat ini Dan diterapkan Di dalam Perilaku Kehidupan kita Maka insya Allah Allah akan terima Amal ibadah kita Kan besok hari Jumat ya Hari Jumat itu Biasanya disunahkan Membaca surat Al-Kafi Nah kalau ibu-ibu Membaca surat Al-Kafi Itu di dalam Salah satu ayat Juga dijelaskan Bahwa Pada saat nanti Kita di akhirat Ada kalanya Manusia itu Merasa dia sudah Berbuat sebaik-baiknya Pada saat di dunia Namun ternyata Pada saat Di akhirat Kecele Kalau kata orang Jawa Kecele Kaget Karena ternyata Hangus Nah ini Ternyata Ada rupus Isanul Amal Yang Wajib kita terapkan Di dalam Seluruh kegiatan kita Nah pernikahan Juga begitu Pernikahan ini Adalah akat Atau ikatan Ikatannya itu Sangat agung Maka dari itu Sangat bersedih Sekali Kalau kita Lihat berita-berita Masa pandemi ini Justru angka Perceraian Meningkat Bahkan baru saja Saya juga baca Berita bahwa Angka hamil Di luar nikah Juga Meningkat Ini adalah Keperhatiran Rupal muslim Dimanakah Islam itu Begitu ya Apabila ternyata Tidak ada efeknya Dalam perbuatan Banyak sekali Pasangan-pasangan Yang bermudah-mudahan Dalam Perceraian Padahal Perceraian ini Walaupun ya Tidak haram Tetapi Allah Sangat membenci Maka kita harus Ingat lagi Pernikahan adalah Akat atau Ikatan Antara seorang Laki-laki dan Perempuan Untuk membangun Rumah tangga Sesuai dengan Ketentuan Syariat Islam Nah Jadi Di dalamnya itu Ada pemenuhan Kebutuhan Fitrah Insani Di dalam Surat Yasin Itu ya Juga Dijelaskan Bahwa manusia itu Ibu-ibu sekalian Memiliki Naluri Yang diberikan oleh Allah Itu alami ya Semua punya Ada tiga Naluri Yang pertama adalah Naluri Mempertahankan diri Yang kedua Adalah Naluri seksual Atau Melangsungkan keturunan Yang ketiga Adalah Naluri Gorizah Bako Gorizah Na'u Gorizah Tadayun Naluri Mengagungkan sesuatu Nah ketiga Naluri ini Diciptakan oleh Allah pada Diri setiap Manusia Semua sama Maka dari itu Bagaimana Cara Islam Ya Sebagai solusi Problematika Hidup manusia Nggak cuma Nyuruh nikah Nikah aja gitu ya Tetapi nikah ini Kenapa Oh ternyata Ada naluri Di situ Gorizah Na'u Atau Naluri seksual Keinginan Untuk saling Menyayangi Disayangi Merawat Kemudian Memiliki anak Melangsungkan keturunan Nah ini namanya Gorizah Na'u Atau Naluri seksual Nah Maka Islam Menjawab Kenapa Naluri ini Harus dipenuhi Karena Walaupun tidak Menyebabkan Kematian Tetapi Dia menyebabkan Kegelisahan Coba sekarang tuh Anak-anak muda ya Umur 25 aja nih Udah mulai pada Temen-temennya tuh Ngirim undangan Dia udah deg-degan aja Sendir Aduh kok Saya belum nih Saya belum nih Wah gitu ya Katanya apa tuh Quarter life crisis Gitu ya Nah ini karena Memang ada Naluri yang Allah ciptakan Pada diri manusia Allah menguji Makanya bagi anak muda Bagi siapapun Yang sudah Akil balik Dia sudah Memenuhi syarat Untuk menikah Kalau dia Belum Bagaimana Cara menahannya Puasa Kalau ulama Kalau ulama-ulama kita Di masa lalu Mereka menuntut ilmu Gak jaman Gak seperti jaman sekarang ya Child free Wah gitu ya Atau Weight hood Weight hood itu Istilah untuk Saya juga punya ya Teman-teman dulu Waktu masih berkarir Di Jakarta Ah males Aca nikah Gitu Kenapa gitu Ah takut Nanti gak tanggung jawab Ntar duit gue Abis Gitu ya Udahlah gue kerja Seneng-seneng sendiri Gak apa-apa deh Gak merit Oh iya ya Gitu Iya sih ya Kadang-kadang gitu dulu ya Sebelum belajar Islam Setelah mempelajari Islam Melihat fakta-fakta yang ada Gak nikah nih Tapi dia gonta ganti Akhirnya apa coba HIV AIDS Hamil di luar nikah PHP Depresi Bahkan yang paling parah Ibu-ibu sekalian Beberapa waktu lalu Ada sebuah berita Kebetulan memang orang tuanya Tinggal di Jogja Tetapi Si laki-laki ini Dia berkarir Di Jakarta Lulusan luar negeri Kepala HRD Di sebuah kantor Karena Punya tadi ya Kebutuhan fitrahnya Naluri Seksual tadi Tetapi belum segera Menikah Padahal umurnya pas ya 30 tahun Akhirnya dia mencari Pacar lewat Aplikasi Tinder Apa yang terjadi Latar belakangnya Tidak jelas Ternyata dia adalah Perampok Yang punya Kekasih Kemudian akhirnya Dengan kekasih Yang betulannya Itu dia Membongkar Apartemen Kemudian si laki-laki ini Dibunuh Kemudian dimutilasi Dimasukkan ke dalam Koper Dan diletakkan Di apartemen Di Jakarta Kalau gak salah Di Kalibata Ini adalah Fakta-fakta Yang kita semua Kau muslimin Harus Menyadari Keprihatinan Untuk semua Bahwa Ternyata Tanpa syariat Islam Kehidupan ini Akan semakin Kacau balau Maka ini adalah Kesedihan juga Karena kebetulan Orang tuanya pun Juga tinggal di Jogja Maka kenapa Kita harus Mempelajari Begitu ya Nanti pernikahan Sesuai syariat Kenapa sih Mesti nikah Gitu ya Gak lalu Jatuh Wajib banget Aduh mbak Ada nih sodara Yang gak nikah-nikah Gitu ya Asalkan dia bisa Menjaga diri Dan memang Belum yakin Sebetulnya Gak apa-apa Begitu ya Tetapi Kalau Disengaja Berjanji Untuk tidak Menikah Maka Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Menyebutkan Barang siapa Yang tidak menikah Maka dia bukan Bagian dari Umatku Begitu ya Tetapi juga Bukan berarti Kemudian Jatuhnya haram ya Karena ada beberapa Situasi Memang Belum-belum Yakin gitu ya Belum-belum Nemuin nih Yang tepat Seperti apa Maka penting Sekali menyadari Bahwa pernikahan Adalah salah satu Dari syariat Islam Yang Allah Turunkan Sebagai solusi Problematika hidup Manusia Salah satunya Pemenuhan Kebutuhan Fitrah insani Lalu kemudian Ibadah Jadi menikah Itu ibadah Setiap detiknya Kelelahan kita Pagi-pagi Sudah berurusan Dengan domestik Mengurus suami Bagaimana suami Dengan Apa namanya Naik turun Perubahannya Dari masa ke masa Ya Bu ya Banyak juga nih Jamaah ibu-ibu itu Yang biasanya konsultasi Aduh mbak Kok beda ya Suami saya dulu Sama sekarang Makin banyak duitnya Makin Makin gak Gak paham saya Misalkan ya Contohnya begitu Ya ini adalah ibadah Maka ibu harus semangat Ya Dalam Mendampingi Melayani Mendampingi ini Karena Di dalam Islam Istri Betul sekali Kata Bu Indira Bahwa bukan Seperti struktural Bukan antara atasan Dan bawahan Maka Islam Ini telah menempatkan Secara sempurna Porsi Suami Dan porsi istri Sesuai dengan Syariatnya masing-masing Maka kalau kita bicara Emansipasi wanita Perempuan Kerja dong Biar bisa Kayak laki-laki Justru Bu Saya itu Merasakan Gak enaknya Jadi perempuan Yang disamaratakan Dengan laki-laki Karena di dunia Jurnalistik Itu kalau Perempuan Menuntut emansipasi Maka kita Sama-sama disuruh Pegang kamera Mini DV Atau DV cam Itu kamera Untuk kita siaran langsung Itu sama-sama Beratnya 2 kilo Terus saya mikir dong Wah Gak enak juga ya Ternyata emansipasi Karena kita disuruh Membawa Beban yang sama Sama laki-laki Padahal ternyata Emansipasi itu Juga bukan berasal dari Islam Yang benar adalah Islam telah menempatkan Secara proporsional Hak dan kewajiban Masing-masing Kepada suami Dan istri Sesuai porsinya Kewajiban mencari Nafkah Itu ada pada suami Maka sekarang Di masa pandemi ini Memang sungguh prihatin Ibu-ibu Banyak sekali Masyarakat luas Karena memang Suaminya Ada yang terkena PHK Ada yang penyesuaian Pendapatan Maka ibu-ibu ini Seperti Apa namanya Didorong ya Untuk Memenuhi kebutuhan keluarga Di dalam Islam Bagaimana hukumnya Hukumnya Sodakoh Sunnah Tetapi Tetap harus Dikembalikan Kepada syariat Bahwa Kewajiban memenuhi Nafkah Adalah pada suami Bagaimana Perempuan nanti yang Punya gaji Maka gajinya Itu adalah haknya Maka gak boleh Kalau suami Itu meminta Istilahnya begitu Kecuali dalam Kondisi terpaksa Kemudian dibicarakan Baik-baik Dan seorang istri Yang menyumbang Menyumbang Apa namanya Mungkin penghasilannya Sebagian apa yang Dia dapatkan Untuk keluarga Maka Dihukumi Sodakoh Dan juga Silaturahmi Maka pahalanya Ini double Luar biasa Maka janji Allah Kepada orang Yang menikah adalah Diberi karunia Dan berhak Ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maka saya juga Kalau ngobrol Sama teman-teman Dari masa jahiliah dulu Ah lol gitu ya Weight hood lah Child free lah Gitu ya Emang hidup Cuma buat seneng-seneng Akhirnya Justru Apa ya Arahnya kepada mudorot Ya Pada saat seseorang Dia Tujuan hidupnya Itu bukan untuk ibadah Padahal di dalam Surat Azariyat Sesuai dengan fitrah Fitrah itu dari sononya Penciptaan manusia itu Kata Allah Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah Kepada aku Apa jadinya Kalau ternyata Hidup yang diberikan Oleh Allah ini Hanya dibuat Seneng-seneng Sesuai Hawa nafsu Akhirnya terjerumus Maka alhamdulillah Atas nikmat Nikmat islam ini Dalilnya di dalam Al-Quran Tentu saja Maka kawinilah Olehmu Perempuan-perempuan Memang ini Hukum asalnya Ibu-ibu Perempuan-perempuan Yang baik Dua, tiga, atau empat Walaupun memang Harus kita Ulas lagi Lebih lanjut Mengenai Poligami Karena juga Tidak bermudah-mudahan Hukumnya Mubah saja Kalau yang saya pelajari Tidak sampai Sunnah juga Jadi maksudnya Sunnah itu Adalah Jadi begini Kalau baginda Rasul Melakukan Kebiasaan Ataupun syariat Itu namanya Sunnah jibiliah Ada hal-hal Yang hanya dilakukan Oleh baginda Rasul Tetapi ada yang Perbuatan Terhukumi Sunnah Kalau yang saya pelajari Sebetulnya Poligami ini Hukumnya Mubah saja Boleh Artinya boleh Dilakukan Tidak juga Tidak apa-apa Tetapi Ada kalimat lanjutannya Maka apabila Kalian khawatir Tidak akan dapat Berlaku adil Maka kawinilah Seorang saja Kemudian di surat Anur ayat 32 Hendaklah Kamu mengawinkan Orang-orang yang Sendirian diantara Kamu Dan Orang-orang soleh Di antara hambamu Laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi Kekayaan kepada mereka Dengan karunianya Allah maha luas Karunianya Lagi maha Mengetahui Kemudian hadis Yang luar biasa indah Adalah Tiga orang yang berhak Ditolong Allah Pejuang di jalan Allah Mukatib Budak yang Membebaskan diri Dari tuannya Kemudian orang yang Mau melunasi Pembayaran hutangnya Dan orang yang Menikah Karena Hendak menjauhkan diri Dari perkara haram Maka Jika kita Ingin ditolong Allah Menikahlah Di dalam Islam Ada tiga prinsip Keluarga Ibadah itu Menjadi dasarnya Jadi Niatkan lurus Karena Allah Kadang-kadang Kita bisa juga Ibu-ibu Memperbaharui Niat Menikah Kadang-kadang Niat itu Suka bergeser Tadinya Niatnya Karena Allah Tapi lama-lama Niatnya Bisa Bergeser Maka kita luruskan Kembali niat Menikah itu Karena ibadah Kemudian Di dalam ibadah Menikah Tentu saja Nanti ada hak Dan kewajiban Nanti ada fungsi Dari keluarga Dan ada lima Tujuan Atau goal setting Untuk Tiga prinsip Berkeluarga Islam memandang Pernikahan sebagai Perjanjian yang berat Setiap orang Memiliki hak Dan kewajibannya Maka ada Sebuah video Begitu ya Yang saya dapet Itu Mbak Dewi Sandra Kebetulan Dia ikut program Namanya Yuk Ngaji Di Jakarta Dia bertanya Begitu kepada Seorang ustad Bahwa Banyak sekali Ibu-ibu yang Mengeluhkan Tidak diberikan Nafkah oleh suaminya Lalu bagaimana Nah ternyata Nanti di akhirat Pada saat dia umil hisap Kita hanya ditanya Atas apa yang Diwajibkan Kepada kita Nah Kalau kita tidak diberikan Hak kita Maka kita harus Tetap memberikan Kewajiban kita Karena itu yang ditanya Agar nanti kita Selamat nih Di akhirat Selebihnya Serahkan kepada Allah Karena rezeki itu Ada di tangan Allah Bukan dari suami Bisa juga dari yang lain Dan sebagainya ya Asalkan mencarinya Juga halal Kemudian prinsip yang kedua Islam memandang Setiap anggota keluarga Sebagai pemimpin Dalam kedudukannya Masing-masing Islam mengajarkan Prinsip adil Dalam membina keluarga Adil dalam arti Meletakkan fungsi-fungsi Keluarga secara Memadai Dengan fungsi Keagamaan Sebagai Dasarnya Nah sementara Fungsi keluarga Ini ada fungsi Reproduksi Fungsi ekonomi Fungsi sosial Fungsi protektif Fungsi rekreatif Fungsi afektif Edukatif Dan religius Jadi memang Dari pernikahan ini Ada Fungsi reproduksi Ingin Punya keturunan Makanya Kalau zaman sekarang Ada child free Nah ini sebetulnya Sudah tidak sesuai fitrah Sebetulnya Di dalam Islam Bukan juga Pilihan Begitu ya Karena sebetulnya Setiap pilihan Mengandung konsekuensi Kemudian fungsi ekonomi Kesatuan ekonomi Mandiri Anggota keluarga Mendapatkan Dan Bisa membelanjakan Harta untuk Memenuhi keperluan Fungsi sosial Memberikan status Kadang juga prestis Kepada anggota Keluarga Fungsi protektif Melindungi Anggotanya Dari ancaman fisik Ekonomis Dan psikososial Fungsi rekreatif Keluarga Merupakan pusat Rekreasi Bagi para Anggotanya Jadi rekreasi Ini juga Idealnya adalah Melibatkan keluarga Banyak sekali juga Jamaah yang bercerita Ibu-ibu Sekarang Musim sepedaan Nanti Hari Sabtu Itu Bapak Pamit Sepedaan Sama teman-temannya Sudah seharian Lalu kemudian Di hari Minggunya Nanti gantian Ibunya Oke ya Kalau Papa sama teman-teman Gantian ya Mama juga Nah akhirnya justru Tidak terasa Waktunya ini Banyak tersita Sehingga Lebih nyaman Dengan teman-teman Nah ini juga Berbahaya Maka dari itu Harus pintar-pintar Memanage Membagi waktu Antara Teman-teman Pekerjaan Keluarga Jangan sampai Pulang ke rumah Justru Tidak menjadi Rekreatif Begitu ya Pulang ke rumah Justru Bete Nah ini Jangan sampai Biar gak Bete Gimana Harus Terus Ada fungsi Afektif Keluarga Memberikan kasih sayang Jangan lupa Afeksi Yang dibutuhkan Oleh keluarga kita Apa sih Ada yang Dengan pelayanan Bahasa cinta Bahasa cinta Bermacam-macam Katanya Ada dengan pelayanan Misalkan Bikinin makanan Enak Ada yang Dengan sentuhan Dipeluk Misalkan Ada yang Dengan pujian Ih papa ganteng Banget sih Dan kita juga Boleh sebetulnya Mengungkapkan Kepada suami kita Kita nyaman Seperti apa sih Kita nyaman Kalau diperlakukan Seperti apa sih Fungsi edukatif Memberikan pendidikan Saling diskusi Apalagi Tentang kehidupan Ini kan kehidupan Kita Visi ke depan Tentu saja Tidak hanya Sehidup semati Kalau sehidup semati Setelah hidup Di dunia Kemudian kita mati Kita meninggal Selesai Tetapi seharusnya Visi hidup kita Adalah Sehidup Sesurga Karena Ada ikatan Di dunia Dan akhirat Itulah pandangan Hidup seorang Muslim Kemudian Fungsi religius Keluarga Memberikan pengalaman Keagamaan Kepada para Anggota keluarga Jadi boleh Disharingkan Apalagi Apalagi Bapak-bapak Juga Harus Mendapatkan Pendidikan Agama Juga Walaupun Sampai Usia lanjut Karena Islam Itu sangat Dalam dan Luas Jadi Tidak habis Untuk Bisa Dipelajari Fungsi keluarga Kalau berjalan Ini akan Menimbulkan Kebahagiaan Material Seksual Moral Intelektual Spiritual Dan Ideologis Tapi Kalau Tidak Berjalan Ini akan Menimbulkan Krisis Keluarga Nah Tujuan Berkeluarga Tentu saja Mewujudkan Mawadah Warohmah Terjalinnya Cinta kasih Dan Tergapainya Ketentraman Hati Jadi Kalau Belum Tentram Berarti Insyaallah Masih ada Waktu Untuk Bisa Memperbaiki Ibu-ibu Sekalian Semoga Allah Senantiasa Memberikan Kemudahan Melanjutkan Keturunan Dan Menghindari Dosa Saling Mengingatkan Mempererat Silaturahim Sebagai Sarana Da'wah Maksudnya Gimana ini Sarana Da'wah Masyaallah Kalau Seorang Suami Istri Dia Memiliki Peranan Di Masyarakat Kemudian Dia Memberikan Wasilah Jalan Untuk Orang Menuntut Ilmu Seperti Bu Indira Memberikan Jalan Untuk Kita Bisa Membahas Ilmu Islam Seperti Ini Masya Allah Kata Baginda Rasul Apa Teman-teman Bahwa Barang Siapa Menunjukkan Jalan Kebaikan Maka Dia Mendapatkan Pahala Yang Sama Tanpa Mengurangi Orang Yang Melakukan Kebaikan Itu Maka Seseorang Yang Menunjukkan Jalan Kebaikan Ini Luar Biasa Sarana Da'wah Ini Kewajiban Dari Allah Maka Berbahagialah Kalau kita Memiliki Peranan Di Masyarakat Di Keluarga Kita Kasih Jalan Untuk Orang Lain Bisa Memahami Tentu Saja Pertama-tama Adalah Diri Kita Sendiri Karena Saya Pribadi Juga Orang Yang Mencari Ibu-ibu Sekulian Dulu Itu Bisa Dibilang Sekuler Atau Jangan-jangan Liberal Tetapi Setelah Mendapatkan Satu Pengalaman Luar Biasa Dalam Kehidupan Allah Jadikan Itu Sebagai Pintu Hidayah Untuk Saya Mempelajari Islam Lebih Dalam Lagi Dan Yang Terakhir Tujuan Berkeluarga Tentu Saja Menggapai Mardotillah Atau Ridha Allah Dan Masuk Syurga Bersama-sama Di Surat Azukhruf Ayat 70 Jadi Visi Kedepan Kita Tidak Cuma Dunia Doang Tapi Harus Dunia Dan Akhirat Maka Prinsipnya Adalah Di dalam Islam Ada Hak Dan Kewajiban Kemudian Semua Anggota Keluarga Ini Sebetulnya Adalah Pemimpin Artinya Pada Saat Suami Pergi Dari Rumah Bekerja Misalkan Ini Pucuk Kepemimpinan Ada Di Dalam Anggota Keluarga Ini Dipegang Oleh Istri Istri Ke warung Sebentar Dipegang Oleh Si Anak Sulung Dan Seterusnya Masing-masing Dari Diri-diri Individu-individu Yang ada Di dalam Keluarga Ini Wajib Untuk Menjadi Leader Dari Dirinya Sendiri Untuk Berbuat Kebaikan Untuk Melaksanakan Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Ini Fungsinya Tadi Yang Sudah Sempat Kita Bahas Ya Karena Ini Bagian Suami Insyaallah Nanti Bisa Sharing Sharing Ya Ibu Di keluarga Kita Langsung Masuk Ke Bagian Istri Nah Bagaimana Menjadi Seorang Istri Yang Solihah Ya Posisi Kita Apalagi Di Era Sekarang Ini Sebaik-baik Perhiasan Dunia Adalah Wanita Solihah Jadi Dunia Ini Indah Ya Bu Dunia Indah Walaupun Pandemi Begini Kita Juga Masih Bisa Merasakan Keindahan Masih Bisa Online Shopping Misalkan Kemudian Kita Masih Bisa Pake Baju Yang Bagus Kerudung Yang Cantik Masih Bisa Apa Namanya Memperindah Diri Sebetulnya Dunia Ini Indah Makanya Orang Takut Takut Untuk Meninggalkan Dunia Itu Takut Karena Memang Dunia Indah Cerah Langit Begitu Birunya Apalagi Kalau di Cilacap Kalau ke pantai Penyu Saya terakhir Ke Cilacap Itu Liputan Eksekusi Mati Teroris Waktu 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 Televisi Swasta Terakhir Lagi Setelah Keluar Itu Saya Ngemsi Hud Jateng Itu Sama Pak Ganjar Pranowo Itu Juga Pernah Di Cilacap Indah Jadi Dunia Itu Indah Karena Dunia Ini Perhiasan Tapi Kata Baginda Rasul Sebaik Perhiasan Dunia Adalah Wanita Yang Solihah Nah Solihah Ini Apa Taat Pada Allah Dan Suami Bahkan Sebuah Hadis Menjelaskan Andai Aku Dibolehkan Menyuruh Seseorang Sujud Pada Orang Lain Niscaya Aku Perintahkan Wanita Sujud Kepada Suaminya Kenapa Karena Suami-suami Yang Solih Ini Sudah Mencari Nafkah Menjadi Tameng Dari Pintu Neraka Menjadi Pendidik Bertanggung Jawab Penuh Atas Istri Dan Anak-anak Maka Perempuan Manapun Yang Meninggal Dalam Keadaan Suaminya Ridho Kepadanya Miscaya Ia Akan Masuk Syurga Hadis Riwayat Tirmidhi Nomor 1071 Jadi Jadi Yang Wajib Kita Dapatkan Setiap Harinya Ibu-ibu Sekalian Dari Suami Kita Adalah Ridho Apakah Ridho Itu Dengan Munduk-munduk Mbak Ica Ini Banyak Juga Ibu-ibu Banyak Yang Bertanya Mungkin Karena Terpengaruh Emansipasi Yang Kebablasan Ini Emansipasi Tetapi Sepertinya Pengertiannya Agak Gagal Paham Agak Salah Paham Bahwa Aku Males Mbak Ica Cium Tangan Sama Suami Kan Kita Emansipasi Kan Setara Bukan Begitu Sebetulnya Cium Tangan Itu Berhidmat Karena Memang Kita Tidak Boleh Menyepelekan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Suami Mereka Mencari Nafkah Mereka Menyayangi Kita Mereka Mendidik Kita Wah Gak Mendidik Mbak Ica Cuek Cuek Aja Aja Pelan Kadang Kadang Ujiannya Di Masa Sekarang Ibu Ibu Banyak Juga Ibu Ibu Yang Belajar Duluan Kadang Kadang Ada Juga Kasus Begitu Dan Banyak Terjadi Maka Ujiannya Memang Saat Sekarang Begitu Kenapa Kok Diberi Ujian Seperti Itu Tidak Lain Adalah Ulah Tangan Manusia Sendiri Memakai Isme Isme Apa Isme Isme Itu Sistem Pandangan Kehidupan Yang Sebetulnya Tidak Berasal Dari Islam Selanjutnya Tanda Perempuan Solihah Adalah Berhias Untuk Suami Jadi Kalau Pagi Hari Udah Cantik Niatkan Itu Berhias Untuk Suami Suami First Gitu Jadi Gak Boleh Yang Lain Saya Punya Pengalaman Unik Juga Perihal Hal Ini Karena Memang Allah Berikan Ujian Bermacam Macam Salah Satunya Adalah Kegagalan Pernikahan Karena Dulu Profesi Saya Sebagai Seorang Entertainer Seorang MC Seorang Presenter Itu Mengharuskan Saya Selalu Berdandan Dan Ternyata Niatnya Salah Dan Dan Ternyata Kalau Di Evaluasi Ibu Bisa Jadi Hancurnya Pernikahan Itu Karena Banyaknya Kemaksiatan Yang Dilakukan Di Dalam Pernikahan Itu Sendiri Apakah Karena Memang Suami Yang Tidak Paham Agama Kemudian Istri Juga Sama Aja Gitu Ya Nah Ini Saya Alami Jadi Dulu Sepertinya Tidak Samawa Karena Keluar Justru Dandannya Lebih Heboh Daripada Di Rumah Jadi Di Rumah Itu Dasteran Kucel Banget Gitu Ya Apa Namanya Kusut Ya Pada Saat Keluar Rumah Justru Dandannya Berlebih Lebihan Dan Ini Ternyata Sangat Buruk Untuk Kedamaian Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah Juga Tidak Akan Terwujud Karena Tidak Sesuai Fitrah Harusnya Kita Berdandan Itu First Of Untuk Suami Ya Dan Tidak Berlebih Lebihan Pada Saat Keluar Sebetulnya Begitu Maukah Engkau Aku Beritahu Seseorang Yang Paling Berguna Ditimbun Oleh Seseorang Wanita Solihah Apabila Ia Suami Memandangnya Ia Istri Menjadikannya Senang Dan Apabila Memerintahkannya Ia Pun Mentaatinya Dan Apabila Ia Tidak Ada Maka Ia Atau Istri Ini Menjaga Dirinya Dan Hartanya Hadis Riwayat Abu Daud Nomor 1417 Seorang Istri Yang Solihah Ini Juga Mengurus Rumah Menjaga Dirinya Dan Harta Suaminya Mengurus Rumah Bisa Jadi Menjadi Manager Jadi Kadang-kadang Ada Asisten Untuk Membantu Itu Diperbolehkan Di dalam Islam Setiap Kamu Adalah Pemimpin Dan Setiap Kamu Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Imam Adalah Pemimpin Ia Dimintai Pertanggung Jawaban Suami Adalah Pemimpin Bagi Keluarganya Ia Dimintai Pertanggung Jawaban Istri Adalah Pemimpin Di rumah Suaminya Ia Dimintai Pertanggung Jawaban Hamba Sahaya Adalah Pemimpin Atas Harta Tuannya Dan Ia Dimintai Pertanggung jawaban, jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban Masya Allah ya betapa detail penjagaan Allah kemudian seorang istri yang solihah juga membantu suami menggapai akhirat hendaklah seseorang diantara kalian mengambil hati yang bersyukur lisan yang penuh zikir dan istri yang beriman yang menolong orang itu menggapai akhirat jadi bukan hanya terus menerus apa ya namanya mendorong untuk bersenang-senang secara duniawi walaupun sebetulnya bersenang-senang di dunia ini dalam batas yang wajar yang halal itu juga diperbolehkan oleh Islam jadi bukan juga seseorang yang kemudian dikatakan zuhud itu orang yang meninggalkan dunia, bukan begitu tetapi orang yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang hanya meletakkan dunia di tangannya bukan di hatinya karena di hatinya kita tahu dunia hanya sementara akhirat selama-lamanya jadi harus saling mengingatkan dulu pada saat saya jadi wartawan kalau saya mulai ke liputan ke KPK ke pengadilan tipikor itu banyak sekali cerita-cerita bahwa banyak bapak-bapak yang kemudian dia terjerat kasus korupsi dan sebagainya itu karena istrinya itu tidak mengingatkan dan justru istrinya itu seperti apa ya jadi kayak morotin aja gitu bersenang-senang gitu ya atas harta secara berlebihan gitu ya jadi terlalu bermewah-mewah dan sebagainya ya kasus-kasus diperbankan fraud dan sebagainya ini juga sering terjadi karena dana yang digelapkan itu hanya untuk bersenang-senang ya secara berlebih-lebihan padahal Islam tidak mengajarkan demikian ya di dalam Islam baginda Rasul itu mengatakan bahwa muslim yang paling utama adalah ya hidupnya sederhana walaupun ada sahabat baginda Rasul itu juga yang banyak sekali sukses dalam usahanya ya Abu Bakar Ashidi Abdurrahman bin Auf Usman bin Afan bahkan Abdurrahman bin Auf itu gamisnya saja itu 2 juta dan itu menurut standar kepemilikan kekayaan beliau itu sangat murah gitu ya karena kekayaannya itu bisa sampai triliunan rupiah bahkan zakatnya aja sudah miliaran gitu ya itu Abdurrahman bin Auf yang memang diuji oleh Allah melalui kekayaan tetapi kalau kita mempelajari bagaimana makna riski dan bagaimana turunnya riski dari Allah itu memang ada ya bagian yang kita jemput tetapi dengan cara yang halal ya kalau kita menjemputnya dengan cara yang haram kita tetap dapat tetapi justru nanti akan menjadi pemberat amal buruk kita di akhirat Nahudulah medali tidak akan diterima oleh Allah ya kebaikan zakat sodakoh yang berasal dari cara atau jalan yang buruk gitu maka ya pada saat suami kita ya mungkin kondisinya up and down kita harus senantiasa untuk memotivasi ya untuk melakukan kebaikan dan amal solih kalau sedang di bawah kita saling mendukung dalam kesabaran ya bahwa riski itu juga yang melancarkan Allah minta sama Allah maka salinglah membantu untuk menggapai akhirat kemudian juga memperkuat agamanya ya jadi kita sebagai istri juga bertugas memotivasi suami kita untuk mempelajari dong agama ya kan mendekat kepada Allah lebih apa namanya memperkuat juga agama covid-19 ini juga adalah salah satu bukti bahwa sebetulnya lagi-lagi hidup sementara ya hidup ini sementara kemudian setia pada suami ya jadi apapun kondisinya kita harus memegang kesetiaan tidak melukai suami dengan perkataan kadang-kadang perempuan ini karena harus mengeluarkan 18 ribu kata dalam satu hari ya ini menurut para pakar komunikasi ya ibu-ibu jadi kalau lagi sebel lagi bete gitu ya yang jadi sasaran suami dan kadang-kadang kata-kata perempuan itu tajam ya maka dari itu baginda rosul itu juga mengingatkan bahwa pada saat peristiwa isro dan miroj ya kemudian di dalam hadis kutsi itu juga diingatkan bahwa banyak penduduk neraka itu dihuni oleh perempuan ya karena mereka suka gak bersyukur gitu katanya sama suami ya dan ya itu mempertontonkan aurat dan sebagainya ya maka ini adalah nasihat juga untuk kita semua ya untuk senantiasa menjaga adab menjaga suara ya menjaga kata-kata ya dihadapan suami tidak mengadukan suami artinya ya ngaduk ke siapa gitu ya kadang-kadang ke orang tua ya jadi nambah pikiran atau ke mertua atau ke teman-temannya ya banyak sekali juga kasus karena komunikasi yang sudah tidak lancar antara suami dan istri si istri ini sudah gak ngerti lagi mau kemana dan dia gak bisa menahan karena tidak menuntut ilmu ya ilmu ini juga nanti harus diulang-ulang gitu ya ibu-ibu sekalian harus dibaca lagi dibaca lagi gitu ya harus berkesinambungan karena bisa hilang ya hari ini kita membahas ya nanti suatu hari mungkin ada pengalaman ada kejadian namanya ujian ya namanya ujian itu ya Allah bisa berikan kepada siapa saja itu kemudian kita lupa dan akhirnya ngaduk tuh gitu ya ngaduk ke temennya ya ngaduk ke siapa gitu karena saking memang komunikasi ini harus terjaga ya sebetulnya antara suami dan istri kalau sudah seperti orang lain nah ini juga banyak kasusnya di era sekarang ya jadi pernikahan yang seharusnya menjadi hubungan persahabatan dia ya justru semakin tidak nyaman satu sama lain gitu ya mulai tidak nyaman satu sama lain jadi apa namanya ini yang harus kita sangat berhati-hati berikutnya juga nah ini berat juga sebagai seorang istri memang Islam itu menyarankan tidak banyak keluar dari rumah ya tugasnya harus ngawasin anak mengurus anak ya dapur rumah dan lain-lain ini lebih utama daripada berkeliaran di tempat umum untuk mejeng shopping cari angin dan sebagainya dan pandemi ini justru hikmahnya luar biasa ya sahabat-sahabat solihah sekalian karena kita justru dipaksa untuk stay at home nah ini memang nasehat ya karena sebaik-baiknya hijab bagi seorang perempuan itu adalah rumahnya karena pada saat kita keluar rumah apalagi gak nutup aurat nah ini ujian dari kanan kiri depan belakang maka harus kita sadari fitrah kita dan saya pun merasakan sahabat solihah bahwa kadang-kadang tadi ya feminisme sekulerisme itu membawa pengaruh yang membuat perempuan itu seakan-akan dididik untuk dia akhirnya bekerja ya dia akhirnya bekerja kemudian lebih betah di luar ya kalau di rumah itu stres nah ini ini yang harus diluruskan dan mulai dibenahi ya saya pun melakukan itu gitu dulu dulu banyak di luar rumah ya kalau ngem sih keluar kota jadi reporter dinas-dinas keluar gitu ternyata memang gak sesuai dengan fitrah ya menimbulkan kegundahan kegalauan dan sebagainya ternyata Islam menjawab ya nasihatnya itu kepada para perempuan adalah tidak banyak keluar rumah maka itulah beberapa karakter penting yang dimiliki oleh para sahabat nabi ya atau sahabiah dan dengan memiliki sifat seperti itu perempuan sebagai saudara kandung laki-laki ya istilahnya itu begitu ya jadi kan kita sesama muslim semua bersaudara akan dapat masuk syurga bersama-sama jadi mari kita merenung apakah kita sudah mampu ya melakukan semua itu insyaallah ya dengan mempelajari lebih dalam lagi ya tentang ilmu Islam seperti ini kita akan bisa mengembalikan lagi ya sesuai dengan fitrah menghindari juga hal-hal yang tidak diinginkan oke karena masih ada waktu coba ini saya share ya tadi ada yang sempat belum terjawab ya belum terbahas juga ini kewajiban suami ya kira-kira mau kita bahas juga gak nih ibu-ibu boleh mbak Ica boleh sekali boleh boleh tapi gak apa-apa ya untuk ini ya untuk gambar nanti di screenshot ke suami-suami mbak Ica oke tadi kan tujuan berkeluarga ya selain mewujudkan mawadah warrohmah mawadah ketentraman warrohmah kasih sayang sakinah ketentraman mawadah rasa saling apa tertarik begitu ya dan tertariknya disini juga sebetulnya Islam tuh karena sempurna ya sangat komplit kita harus saling menarik juga pun secara fisik ya teman-teman gitu jadi jangan ragu untuk merawat diri apalagi kan teman-teman di Pertamina insyaallah tercukupi begitu ya segala kebutuhan jadi jangan ragu-ragu untuk tampil cantik di rumah misalkan jadi jangan-jangan terbalik gitu karena sakinah mawadah warrohmah ini muncul itu karena ketentraman karena kita tahu ini kita sama visinya nanti akan kembali kepada Allah kita saling memberikan hak dan kewajiban juga karena Allah nanti juga untungnya juga insyaallah di akhirat tetapi juga Allah tuh paham kalau kita di dunia ini punya naluri tadi jadi mawadah itu harus ada saling ketertarikan satu sama lain maka senantiasalah menjadi pribadi yang semakin baik baik secara fisik maupun hati biar pasangan kita semakin jatuh cinta sama kita kemudian melanjutkan keturunan mempererat silaturahmi sebagai sarana dakwah menggapai ridha Allah nah maka akan muncul ini kebahagiaan material seksual moral intelektual spiritual dan ideologis kebahagiaan material sebetulnya keadaan apapun bagi seorang muslim itu apabila dia dalam kesempitan dia bersabar kalau dia dalam kelebihan maka dia bersyukur yang dimaksud bersabar adalah terus berikhtiar bukan hanya diam aja aduh rejeki aku cuma segini udah deh kan rejeki dari Allah udah lah kita diam aja tidak begitu tetapi di dalam Islam ada ranah ikhtiar yang didorong kepada manusia terutama laki-laki untuk mencari nafkah kemudian kebahagiaan seksual nah ini juga mungkin di Tarbiah Jimsiah ini sering dibahas ya pendidikan seksual di dalam Islam itu memang laki-laki ini ibarat kata apa yang dia simpan itu selayaknya api ya kalau gak dikeluarkan dia akan panas gak enak gitu maka jangan jangan heran ya bu ya ini mungkin ada yang terbiasa ada yang enggak kenapa ada yang enggak karena saya juga banyak sekali pengalaman ya jamaah ibu-ibu itu justru merasa risi gitu ya kalau suaminya deket-deket terus gitu atau minta jatah terus itu risi gitu nah ternyata di dalam Islam seorang perempuan kalau dia menolak ya dia menolak itu sampai diancam ya akan mendapatkan laknat dari malaikat gitu maka harus apa rendah rendah diri pertama dihadapan syariat Allah ya kan kita keselnya sebagaimanapun sama suami gitu ya keselnya ini juga juga harus hati-hati ya keselnya kenapa keselnya harus karena ada pelanggaran syariat kalau suami baik-baik aja terus kita tiba-tiba bete gitu atau kita minta berlian padahal kemarin udah dibeliin apa terus hari ini minta yang lebih lagi lalu kemudian suami aduh mendingan ditabung deh hari gini gitu ya tapi kita menuntut terus kita ngambek terus kita gak mau meladeni nah itu berdosa gitu ya ya maka kebahagiaan seksual ini ya karena kita sadar bahwa itu kewajiban dari Allah ya lalu kita memahami sikis dari suami memang harus dikeluarkan gitu bahkan ya khalifah Umar bin Khotob itu pada saat beliau memimpin ya di masa kekhalifahan ya beliau itu juga pernah jadi pemimpin negara ya karena baginda Rasulullah itu juga memimpin ya jadi pada saat dakwah fase dakwah di Mekah 10 tahun kemudian dakwah di Madinah ya dakwah di Mekah 13 tahun kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah kemudian Madinah itu menerima baginda Rasul sebagai pemimpin maka disitulah diterapkan peraturan Islam gitu ya lalu kemudian peraturan Islam itu kan meliputi polek sosbud hankamnas kan gitu ya lalu pada saat program jihad ini laki-lakinya banyak yang berjihad kan lalu kemudian Umar bin Khotob itu pada saat baginda Rasulullah sudah wafat ya Umar bin Khotob itu inspeksi ya inspeksi ke kota Madinah kemudian dia mendengar ada seorang perempuan di dalam biliknya di dalam rumah itu berpuisi ya berpuisi rindu gitu sama suami gitu ya apa namanya bucin ya bucin lah kira-kira gitu ya aduh bucin banget deh gitu karena ditinggal suaminya nah kemudian Umar bin Khotob ini mendiskusikannya ya kepada para sohabiah yang perempuan gitu sesungguhnya perempuan itu berapa lama sih ditinggal sama suaminya bisa sanggup sendiri gitu ternyata 4 bulan nah dari penelitian itulah kemudian Holifah Umar bin Khotob memberi kebijakan kepada para prajurit yang mereka keluar kota untuk maksimal tuh kalau berjihad 4 bulan terus pulang gitu nah ini karena sampai ke pucuk pimpinan saja ini memahami ya memahami kondisinya gitu maka insyaallah tidak akan membahagiakan pertama sudah ada iman di dada ya melalui sistem akidah gitu lalu kemudian ditambah lagi sistem pergaulannya juga mendukung ya sistem pergaulan di dalam islam itu laki-laki dan perempuan itu seharusnya apa ya kehidupannya tuh terpisah gitu ya misalkan ya kalau apa misalkan kalau walimah ya atau resepsi pernikahan ya itu harusnya laki-laki dan perempuan itu entah ruangannya berbeda gitu ya atau duduknya tuh agak terpisah gitu itu sudah justru menjadi bagian dari syariat yang diketahui oleh kaum muslimin di masa lalu ya kalau di masa sekarang kan karena syariat islam ini ditinggalkan gitu ya jadi namanya sekularisme ya jadi kita sholat puasa zakatnya oke masih gitu tapi sistem pergaulannya kita gak pakai islam sebetulnya ya campur baur segala macam padahal di dalam islam itu sudah sangat proporsional ya laki-laki dan perempuan boleh berinteraksi di dalam tiga bidang ya itu pendidikan kesehatan dan jual-beli ya jadi kalau di kantor misalnya ada bos laki-laki apa namanya anggotanya perempuan mbak tolong ya ini diketik nah itu gak apa-apa tetapi yang menjadi masalah adalah ya banyak sekali di perkantoran itu pembicaraan pekerjaan kemudian melebar ya jadi curhat colongan soal rumah tangga ya ada yang namanya cinlok lagi cinta lokasi nah ini tidak akan memberikan kebahagiaan seksual gitu ya justru mudorot gitu karena tadi berangkat dari juga sistem pergaulan yang tidak sesuai dengan islam gitu maka tugas kita sebagai umat islam yang sudah belajar kita sekantiasa saling mengingatkan ya gitu misalnya senam senam ya gak usah senam bersama gitu coba bayangkan ya ibu-ibu kalau bapak-bapak melihat ibu-ibu pakai training gitu ya pakai ketat-ketat gitu ngelihat istri temennya gitu ya nah ini kan berbahaya dan ini banyak sekali kasus-kasus yang dikeluhkan oleh umat ya Mbak Ica ternyata si ini selingkuh sama istrinya si ini gitu padahal satu kantor ya banyak juga video-video viral itu di sosial media Nah ini berbahaya ya maka dari itu memang kebahagiaan ini lagi-lagi akan muncul kalau kita memiliki ilmu kebahagiaan moral kebahagiaan intelektual pada saat kita bisa saling berdiskusi ya jadi diskusi itu bukan sama teman kantor ya harusnya pulang ke rumah ya diskusi sama keluarga gitu di kantor ya urusan pekerjaan tadi ya jual-beli pendidikan kesehatan ya itu boleh saja berinteraksi yang sesuai dengan syariat kebahagiaan spiritual ya pada saat bisa beribadah bareng ya ini umroh udah apa masih ditutup gitu ya ya tahu gitu kemarin-kemarin umroh ya padahal duit udah ada ya sekarang jadi gak bisa deh nah ini ya menunda-nunda ya padahal kebahagiaan spiritual itu bisa diwujudkan kemudian kebahagiaan ideologis ideologis nanti-nantinya nih kita mau ngapain sih ya nanti-nantinya nih kan kita ujung-ujungnya surga neraka ya jangan seperti orang yang sosialis ya gak percaya surga neraka wah surga neraka itu kan hanya dongeng wah itu hati-hati kepada orang-orang yang senantiasa menyesatkan orang lain jangan sampai gitu nah suami solih ini dia memberi nafkah ya bahkan apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap keriduan Allah maka baginya itu sodakoh cukuplah seorang muslim berdosa bila tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya ini banyak sekali saya mendengar gitu ya ibu-ibu sedih rasanya sedih ya harusnya perempuan itu menjadi tulang rusuk tapi ini menjadi tulang punggung ya walaupun di dalam Islam bagaimana solusinya Mbak Icah ya memang kalau di dalam Islam sesungguhnya apabila perempuan janda ya terlantar itu dipelihara oleh negara betul-betul dihidupi oleh negara tidak mencari nafkah sendiri mencari nafkah sendiri akhirnya ujung-ujungnya mohon maaf ada juga ya pelakor misalnya ya karena dia gak bisa menghidupi sendiri memang perempuan itu fitrohnya adalah dinafkahi tapi pada saat suaminya tidak menafkahi dia dia cari suami orang na'udhubilhamindalik gak boleh ya gak boleh seperti itu maka seharusnya negara ya menafkahi ya kemudian tempat tinggal nafkah ini meliputi tempat tinggal pembantu alat kecantikan kesehatan makanan minuman pakaian dan lain-lain tetapi memang sesuai dengan kesanggupan ya kita mintanya apa pakaian baru harus Louis Vuitton nah ini juga membahayakan ya jadi hati-hati juga kemudian kewajiban lainnya adalah menggauli dengan baik sesungguhnya mu'min yang paling sempurna keimanannya adalah mu'min yang terbaik ahlaknya kepada keluarga kata baginda rasul aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap istriku suami juga wajib memanage membimbing mengarahkan ya maka sering-sering lah ngobrol gitu aku diarahin dong gitu ya jadi jangan juga cuek karena perempuan itu laksana tulang bengkok jika engkau meluruskan dengan paksa niscaya akan patah tapi bila dibiarkan engkau akan lihat disana ada kebengkokan bermalam bila istrinya satu wajib bermalam di rumah minimal sehari semalam dalam 4 hari ini icma sahabat jadi hukum Islam itu dasarnya apa Al-Quran sunnah icma sahabat karena kata baginda rasul ikutilah aku dan para sahabatku kata baginda rasulnya jadi ini adalah icma sahabat dari Kaab bin Siwar dan Umar bin Hotop saya punya teman juga yang beliau berpoligami Alhamdulillah Rukun karena memang Allah karuniakan harta juga yang berlimpah Rukun itu jatahnya jadi 2 hari 2 hari ini sekedar cerita bunda-bunda ibu-ibu jadi gak masalah juga kalau memang sanggup melakukannya tapi tadi ya kalau tidak sanggup maka lebih baik satu saja karena pada saat seorang suami berpoligami tidak bisa berlaku adil maka juga berdosa maka bila istrinya lebih dari satu maka wajib giliran dibagi rata jika seseorang memiliki dua istri namun tidak adil diantara keduanya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pundanya yang miring kemudian memberikan hak istri secara makruf jadi menunaikan haknya istri dengan jiwa yang baik dengan ikhlas tidak menunggu dituntut dan saat menunaikannya juga harus dengan suka suka cita jadi gak boleh Pak minta ini doang buat beli ini gak boleh seperti itu jadi harus sayang melindungi istri sebagai kehormatannya maka sejak menikah istri menjadi kehormatan suami dan sebaliknya dan juga wajib menjaga kehormatannya itu sekalipun harus mati barang siapa dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid barang siapa dibunuh karena membela agamanya maka ia syahid barang siapa dibunuh karena membela istrinya maka ia syahid maka suami itu seharusnya menjadi pelindung bagi istri jangan istri itu dikatakan sama orang justru malah suaminya gak melindungi dituduh jadi tidak melindungi ini ada juga yang seperti itu tidak menyebarkan rahasia istri seperti cerita-cerita kadang-kadang cowok-cowok ngumpul terus cerita masalah pribadi masalah private private banget itu gak boleh makanya tidak boleh kita saling menceritakan hal-hal yang sangat privacy itu gak boleh kecuali tadi kita dalam rangka pendidikan kita membahas misalkan seharusnya berapa lama berapa kali misalkan seperti itu tidak menghukum kecuali secara syari bila terjadi bila terjadi nusyus nusyus itu apa ya namanya durhaka kepada suami misalkan keluar dari rumah gak izin kabur dan dosa-dosa lainnya maka harus ada nasehat dulu ada hijr hanya di rumah dirumahkan pisah ranjang tidak bicara maksimal tiga hari bila maksiat perbuatan keji memukul tapi tidak tidak boleh melukai misalnya kamu itu loh tidak boleh menjelek-jelekan memburuk-burukan tidak boleh membenci janganlah membenci seseorang karena bila ada perilaku yang dibenci miscaya ada perilaku lain yang juga disukai jadi hati-hati ibu-ibu sekarang ini banyak perceraian banyak suami-istri saling membenci itu ada salah satu jin namanya dasim itu dia memang kayak naik tangkat kalau berhasil memisahkan suami-istri maka kalau sudah sebel ini harus dicari kenapa sebel sebel sama suami ini kok belakangan ini keteknya bau misalnya atau sebel kok belakangan ini tidak ada tambahan itu dikomunikasikan saja insya Allah suami yang bijak akan sabar ini tuh begini-gini kondisinya gitu oh iya mungkin kurang minum air putih gitu jadi agak gak enak misalnya seperti itu jadi tidak kemudian buru-buru membenci baik istri kepada suami dan suami kepada istri suami kepada istri kalau misalkan aduh kok sekarang mekar banget sih gitu ya dimotivasi dong ya jangan diburuk-burukan jangan dikatakan-katain tetapi yuk mah kita olah raga gitu ya yuk mah kita puasa yuk gitu misalnya ya gitu atau apa mah biar lebih glowing sana deh beli skincare gitu ya amin amin ya atau suami yang sudah bisa menembus batas materi jadi dia melihat keindahan jiwa istrinya itu akan akan luar biasa yang terakhir adalah mendidik dan mengajari ya maka insya Allah apabila ini terpenuhi akan menjadi keluarga yang demikian ibu-ibu sekalian lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan lahir dan batin mungkin kalau ada waktu silahkan bertanya-jawab dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Zafarina usikum warnafsih bittaku Allah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Mbak Ica bagus sekali materinya ya kita perempuan harus kembali ke fitrah yang ismu-ismu-ismu itu kayaknya emang sedang gencar-gencarnya ya iya betul memasuki dunia kita baiklah bunda-bunda jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ica monggo mau curhat colongan mungkin dipersilahkan bisa raise hand silahkan apakah sudah ada yang silahkan kita tunggu ya Mbak Ica ya belum ya Masya Allah iya tadi ada beberapa contoh juga ya yang udah saya sharing sih memang apa ya betul-betul berkecimpung di dunia dakwah itu ya kita apa ya ketemu sama masyarakat dan masalahnya tuh biasanya serupa-serupa aja iya kan jadi betul agak itu komunikasi ya biasanya kalau sekarang ini nanti masalah ekonomi betul udah ada yang mau tanya nih Mbak Ica ada Bu Khadija silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah saya mau tanya itu kan kita kan pakai jilbab ya yang pakai jilbab kalau yang menampakkan auratnya itu gimana itu hukumnya kan ada kan yang sebenarnya kan kalau jilbab kan untuk menutup aurat tapi yang sedangkan yang dipakai sekarang-sekarang ini dia malah menampakkan auratnya jadi bodinya malah diliatin gitu loh itu gimana tuh terima kasih Ibu Khadija Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim betul sekali jadi perintah berjilbab itu datang dari Allah dan Rasulnya tepatnya di surat Al-Azab ayat 59 yang artinya julurkanlah jilbabmu ya hingga menjulur ke bawah nah jilbab ini asal katanya adalah jalabib yang kalau kita lihat di kamus bahasa Arab artinya adalah baju yang menjulur ke bawah ya jadi jilbab itu sebetulnya adalah gamis nah sementara khimar atau kerudung khimar ini ada di surat Anur ayat 31 julurkanlah khimarmu sampai menutup dada maka sebetulnya aurot termasuk lekuk tubuh itu wajib ditutup ya ada kehidupan domestik privat dan kehidupan publik dimana Islam ini mengatur secara luar biasa ya jadi pakaian di area privat itu namanya mihnah pakaian rumah sementara pada saat kita sudah keluar ke area publik batasannya adalah pintu rumah itu bahkan nyapu di depan halaman itu sesungguhnya kita sudah terkena hukum memakai jilbab jilbab artinya tadi adalah jalabib yaitu gamis pakaian yang menjulur ke bawah maka baginda Rasulullah seperti tadi Bunda Khadijah mengatakan ya bahwa sampai itu kalau menurut saya itu hadisnya kayak ngindir gitu karena saya kan juga adalah orang yang hijrah ya Bunda Khadijah jadi dulu itu saya merasa bahwa kalau udah ditutup ya udah ditutup gitu ya saya belum belajar syariat itu ternyata cara menutupnya saja Allah itu sudah jelaskan secara terperinci Masya Allah ini agama yang sempurna ya makanya saya itu belajar Islam semakin jatuh cinta nah kalau ternyata dia menutup tetapi diperlihatkan lekuknya ada dalilnya di dalam sunnah di dalam hadis baginda Rasulullah itu mengatakan bahwa Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki-laki menyerupai perempuan dan Allah juga melaknat perempuan kemudian tidak akan mencium bau surga apabila dia berpakaian tetapi telanjang dan kepalanya seperti punuk unta yang miring ke kanan dan ke kiri itu pada saat saya hijrah Bu Khadijah itu sampai saya ketampar-tampar karena iya juga kalau pakai celana jeans yang ketat itu kan sebetulnya jadi kayak cuman ganti kulit doang kulit kulit saya buluk hitam saya ganti sama kulit blue jean kan begitu jadi hadis dari baginda Rasul itu juga yang bikin saya akhirnya berusaha untuk bergamis ini saya sekedar sharing semoga tidak menjadi satu beban tetapi menjadi motivasi saya dulu ngemsi jadi penyiar itu boleh dibilang kaidah berpakaiannya di masyarakat umum itu 3M meleketet meleweh meleweh nah inilah yang membuat akhirnya perempuan itu kehilangan kehormatannya justru disuit-suitin kemudian misalkan tampil di depan bapak-bapak kita gak pernah tahu bapak-bapaknya nah ini kan mengerikan dan ternyata luar biasa pertama dari cara berpakaian saja sudah diatur yang kedua pergaulannya juga diatur jadi terpisah maka dari itu saya ya memang sejak berhijrah tidak lagi menerima job MC yang apa istilahnya acara-acara entertain itu saya memang sudah tidak ya karena memang larangannya nanti tadi bertabaruj itu juga gak boleh ya begitu ya Bunda Khadijah ya terima kasih sekali pemantiknya baik terima kasih Bu Khadijah semoga menjawab ya Mbak Ica ada yang tanya lewat chat izin saya bacakan ya Assalamualaikum Ustazah Afwan gak bisa on camera mau bertanya bagaimana cara kita berdiskusi yang baik dengan suami jika setiap diskusi banyak perbedaan pandangan wah ini kayaknya banyak yang kek gitu ya kadang kita punya language sama karakter yang beda kan ya sama suami jadi demes gitu kok gak ngerti ngerti sih kayaknya gimana saya juga pernah dulu mengalami sampai saya bilang gini aduh kayaknya saya ngomong sama teman-teman saya yang banyak itu lebih gampang daripada ngomong sama kamu gitu ya oke yang pertama itu yang harus kita ucapkan karena lagi-lagi ujian apa perasaan gak enak perasaan benci perasaan sebel itu semua datangnya dari syaitan ya kecuali kalau kita lihat ada yang gak sesuai syariat nih itu pun harus tetap disampaikan dengan ma'ruf gitu karena kan Islam ini bahasa kasih sebetulnya ya agama yang penuh cinta gitu jadi pertama kita berdoa dulu sama Allah dan obat marah obat marah itu doanya adalah itu kita luantunkan terus dalam hati jadikan zikir itu gak apa-apa karena zaman sekarang banyak orang tuh emosian jangan sampai kita jadi orang yang emosian kita harus banyak doa itu yang pertama yang kedua gali lagi afeksi kasih sayang jadi kita itu sama pasangan tuh jangan jangan kayak apa ya kayak dia tuh tukang kita gitu ya maksudnya tukang ngebayar-bayarin ya beli beras bayarin tagihan listrik tagihan kita jangan cuma tukang bayarin tapi dia nih pasangan kita yang nafkahin kita dulu kita menikah juga awalnya kan pasti cinta-cintaan ya kan biasanya ujian itu kan 5 tahun pernikahan 10 tahun pernikahan dan seterusnya tapi kalau di kamusnya baginda rosul gak ada gitu ya dan saya melihat juga banyak orang yang sangat bahagia dengan usia pernikahannya 25-50 ya Masya Allah kita harus punya cita-cita itu ibu-ibu ya maka pada saat kita ingin berdiskusi turunkan dulu gorizah bakoknya tadi naluri mempertahankan dirinya tadi harus diturunin dulu ya huh sebel misalnya kita udah punya listing kesalahan suami kita 1,2,3,4,5 itu apa jangan memenuhi kepala kita dulu ini dia suami kita dia suami kita ayah anak-anak kita yang nafkahin kita besok kalau di akhirat yang pertama kali disalahin juga sama Allah kalau kita bandel gitu kan tameng dari api neraka nih gitu jadi kita harus munculkan dulu kasih sayang gitu ya kasih sayang aduh aku sayang kok sama dia kalau dia nyebelin banyak salah kita kasihan dong malah ih kasihan ya kenapa ya suami aku gitu kok kita gak bisa belajar bareng kok kita gak bisa bijaksana bareng nah munculkan kasih sayang itu dulu bunda ya kalau perlu ya saya pernah diskusi sama seorang sahabat gitu ya di Jogja lu harus berimajinasi saya bilang gitu berimajinasi bahwa lu tuh lu tuh disayang sama Allah cantik kalau mau diskusi dan-dan dulu sampai saya bilang gitu ya untuk apa memunculkan efek positif gitu ya itu dulu pertama yang kedua tadi turunkan nada ya kemudian mulailah dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ayah ayah yang ganteng gitu ya misalkan ayah-ayah yang baik banget ayah aku tuh mau ngomong sedikit gitu itu boleh loh ibu ya kalau sekarang ibu kehilangan kelembutan ya kehilangan rasa manja justru harus waspada karena saya pernah mengalami itu itu akibat tadi isme-isme yang gak sesuai fitur ya saya jadi bos di kantor biasa marah-marah ngurusin anak buah tiga puluhan orang sejogja tuh reporter gitu kan saya jadi stres umur 26 udah jadi manajer akhirnya bercerai bercerai-berai tuh itu saya ngalamin jadi gak usah pakai contoh yang lain ya biar mak jelek gitu saya kasih contoh tuh masa lalu saya jadi saya di rumah kehilangan kelembutan bu ya saya kehilangan rasa manja bisa mandiri punya duit ya jadi bos lagi gitu ah udah deh udah deh saya di rumah semena-mena nah itu gak boleh perempuan itu sebetulnya dia lembut gitu bu ya jadi gak boleh galak kalau ibu-ibu sekarang udah mulai kehilangan bisa ya caranya obatnya adalah kita banyak-banyak istighfar banyak-banyak baca Quran banyak-banyak mengelus kepala anak yatim banyak-banyak main ke apa panti jompo panti asuhan saya kalau saya di Jogja misalnya saya ke kampung kumuh ya namanya kali code Mbak Zafrina itu melembutkan hati ya karena ya Allah banyak orang yang tidak beruntung dibandingkan kita gitu jadi kita akhirnya mudah untuk memaafkan nah dan yang paling penting memaafkan apapun ya kadang-kadang kesalahan itu akibat memang manusia yang gak punya ilmu gitu nah bagaimana perbedaan-perbedaan ini tadi bisa di netralisir dulu kita harus ngalah gimana cara ngalahnya pakai kata-kata yang baik bunda gitu ya ayah-ayah ganteng padahal dalam hati tahan tahan gitu tahan gitu ya ayah-ayah ganteng aku mau diskusi sebentar aja aku tuh agak kayak kurang enak gitu hatiku soalnya begini nah gitu aku tahu apa yang kau lakukan tadi saya lihat Mbak Zafrina itu di sosmed ada laki-laki dia nemuin suaminya itu di rumah makan sama pelakor tapi di karanya udah gak manis lagi gitu nah ini kita sebagai perempuan kan kita insyaallah kan calon bida dari syurga ya bunda ya jadi harus nah dia malah gak elegan tuh Mbak itu tadi saya lihat ada netizen biasa ya tapi karena sudah tersebar kan bukan gibah ya karena ini kita dalam rangka menuntut ilmu jadi si istrinya itu nunjuk-nunjuk malah teriak-teriak gitu ya pelakornya itu manis cantik gitu cuma diem gini aduh gitu ya tetap salah ya tetap salah gitu tapi sebagai seorang istri kita harus menjaga gitu loh sebetulnya harus manis harus cantik gitu loh bunda ya dan cantik ini juga bukan batasannya hanya fisik ya tetapi tadi kelembutan kata-kata afeksi sebelum diskusi kita wangi-wangi dulu sebelum diskusi kita masakin yang enak dulu iya mbak Ica sebel banget kok kayaknya berat banget no no gak berat sebetulnya insyaallah bisa bunda karena itu fitrah kita memang begitu kalau dia di rumah ketemu singa nanti dia di luar nah aneh-aneh nanti gitu ya jadi insyaallah diskusi dimulai dengan kita ngalah kita banyak servis maka bisa nyambung insyaallah seperti itu dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat nabi ya jadi dikasih makan dulu ya suatu kali sahabat nabi pulang ternyata anaknya meninggal dia takut suaminya marah ya gak bisa ngerawat anak ini anak kesayanganku gitu ya tapi dia servis dulu bahkan dia berjima dulu ya mohon maaf berjima itu berhubungan gitu ya kemudian akhirnya baru ya wahai suamiku anak kita sakit dan anak kita telah meninggal gitu ya innalillahi wa innalillahi ruji masuk tuh ya karena hatinya jadi lembut ya dan di atas segalanya senjata orang muslim adalah doa maka sebelum diskusi doa kita adalah doanya nabi musa pada saat akan mendakwakan fir'aun fir'aun ini orang yang maha keji ya ibu sekalihan kafir ya tapi dambi musa berdoa robis roh li sodri wayasir li amri wahlul uqdatam milisani yafkohu kaulik ya ya Allah luruskan perkataanku lidahku agar orang yang mendengarku ini mengerti perkataanku begitu ya gue Atika Masya Allah panjang semoga gak bosen oke pertanyaan selanjutnya oke ya Mbak Zafrina tak bantu ya monggo silahkan Mbak Ica dengan senang hati ini narok istilah me time untuk para istri maupun suami oke nah misal nongkrong-nongkrong dengan teman apakah hal demikian diatur dalam Islam us enggak sejujurnya enggak ada jadi normalnya itu ibu ini karena saya ngalamin juga ya dulu ya sebelum mempelajari Islam ya ini kadang-kadang pintunya ini me time tapi me time-nya kebablasan gitu ya seharian sepedaan sama teman-teman ada teman cewek pula tuh padahal seragam bersepeda tuh kayak mana ibu lihat tuh sekarang meleketet meleketet aduh ya itu itu udah mudorot gitu jadi menurut saya sih sepedaan mah sama keluarga atau kalaupun sama teman-temannya sama laki-laki semua ya udah gitu menutup aurat ya celananya tuh di bawah dengkul ya jadi jangan sepelekan pelanggaran syariat ya pakai celana di atas dengkul nih bapak-bapak lupa kalau dengkulnya nih aurat gitu ya nah apalagi tadi atas atas apa namanya pembelaan me time akhirnya me time-nya kebablasan yang dimaksud me time ini sebetulnya ya memang istri-istri baginda rasul tuh juga saling kumpul gitu ya misalkan Aisyah dengan Hafsah ya itu mereka sering ngobrol berdua gitu ya atau dengan saudah misalkan tetapi gak yang lama-lama banget gitu karena nanti kalau kelamaan sudah tidak ada apa tadi kepentingan nanti ngobrolnya kemana-mana curhat curhat yang berlebihan ini juga berbahaya ya bisa saling membanding-bandingkan aduh Mbak Isyah happy banget ya maksudnya nanti ada iri ada dengki ada membandingkan padahal yang namanya keluarga itu masing-masing punya celah-celahnya gitu ya maka me time ini harus dibatasi yang sesuai syariat aja misalkan kalau kita facial ya salonnya khusus perempuan gitu ya masa iya suami kita masuk kan gak mungkin gitu ya jadi suami kita cuma ngedrop lalu kita me time nih facial misalnya ya itu masih diperbolehkan begitu atau kita ada senam ya senam sama teman-teman perempuan gitu ya misalnya apa namanya ikatan wanita pertamina aja gitu itu beberapa jam gitu sih gak masalah ya itu tapi tidak yang apa kemudian long long time gitu sampai nginep-nginep segala macam nah ini saya sering sekali mendapatkan keluhan dari jamaah ya dari seluruh pelosok Nusantara ya Mbak Zafrina pintunya itu dari situ kadang jadi akhirnya mereka nyaman dengan teman-temannya nah pulang ke rumah ini males gitu pulang-pulang udah tidur akhirnya gak komunikasi gak ngobrol nah ini harus ada yang ngalah harus ada yang memulai untuk menjadi nyaman lagi di rumah entah apa kek itu apa namanya masak-masak di rumah barbequenan kek gitu ya apa ya ternyata tidak harus mewah juga gitu tidak harus selalu jalan-jalan enggak ngobrol di rumah ya kemudian atas ridho Allah ya karena Allah itu yang mengkaruniai memang kasih sayang itu kita ngobrol di rumah gitu kemudian punya jadwal berdakwah ya misalnya seperti ini ya nanti cerita di rumah iya tadi seru loh ngajiknya ngomongin fenomena-fenomena di masyarakat pah begini-gini nah kalau dia visinya sama nih nyambung ngobrol gitu nah pasti di rumah itu akan asik aja walaupun mungkin makan pakai tempe doang ya bu ya saya tuh ngerasain deh ya dulu rumah tangga tidak didasari dengan agama akhirnya panas padahal sangat mewah gitu ya hidup saya yang dulu itu sangat mewah tadi itu berakhir dengan perceraian saya 6 tahun menikah bercerai kemudian Alhamdulillah 1 tahun menjanda ya itu pengalaman juga tuh tapi ya saya buat menggali ilmu ya kemudian Allah karuniakan lagi suami yang sangat jauh lebih baik keluarga yang Masya Allah ya dan ini saya sudah menuju ke tahun ke-6 lagi saya menikah Alhamdulillah mohon doanya juga ibu ya melalui ujian berat itulah Allah berikan hidayah kepada saya maka saya ini adalah orang yang juga akan mendakwahkan di tengah-tengah umat ayo mari kita perempuan itu apa ya namanya tiang keluarga juga gitu loh ya jadi adem panasnya keluarga itu juga ada andil dari kita maka banyak-banyak kita bersujud kepada Allah meminta suami yang soli meminta hati suami yang tunduk kepada Allah insya Allah satinah mawadah waruhmah dan kita syurga ya gitu jadi bukan cuman dunia aja begitu ya ya Masya Allah Mbak Ica bagus sekali curhatan ibu tadi kayaknya mengena banget ya ternyata begitulah problematika rumah tangga baik bunda-bunda masih ada lagi yang ingin bertanya kah? Atau ada yang masih ada yang bertanya lagi? ya nanti boleh japri deh kalau ada boleh atau Mbak Ica Mbak Ica mungkin bisa ngasih pertanyaan kali ya buat dua bunda yang beruntung mungkin oke ada dua hadiah ya untuk bunda yang beruntung oke yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan kriteria wanita solihah satu saja jadi masing-masing satu-satu ya tadi kan ada beberapa tuh ada banyak oke silahkan silahkan ibu Ani Riada ibu Ani Riada monggo oke silahkan ibu Ani Riada Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi iji menjawab iji menjawab Ustazah ya silahkan ibu silahkan ibu istri solah itu satu tahat kepada Allah dan suami oke benar sekali Berhias untuk suami Satu aja Bu Ani Yang lain boleh menjawab satu aja Kita berikan kesempatan kepada yang lain Baik, mau gue yang lain Yang bisa jawab lagi Ada satu lagi hadiah dari KWP Untuk ibu-ibu Berhias untuk suami Berhias untuk suami Berhias untuk suami Baik, selamat untuk Bu Hadija Ya, jadi Bu Hadija dan Bu Ani tadi ya Ya, betul Terima kasih Masya Allah Oke, ini kalau misalkan Sudah tidak ada lagi yang bertanya Dan juga ingin curhat kepada Usaha Zaica Atau yang nanti mau curhat lebih lanjut Bisa langsung mampir ke Instagram Dan FB beliau ya Boleh juga ke WA Nanti tanya sama ada Mbak-mbak atau ibu-ibu Yang udah pegang nomor saya, boleh? Boleh, boleh sekali Masya Allah Jazakilah khairan 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 ya Mbak Ica Sama-sama Mbak Safrina dan ibu-ibu sekalian Baik, bunda-bunda sekalian Demikianlah Akhir dari kajian KWP bulan ini Sedikit saya cuplik Yaitu Tentang istri yang salehah Bunda-bunda ya Bahwa istri yang salehah adalah Istri yang selalu mengingatkan suaminya Untuk senantiasa mencari rezeki yang halal Yang mensyukuri pemberian suaminya Walaupun sedikit Yang rela membantu suaminya Jika suaminya tidak meroleh apa-apa Dan yang lebih menyukai hidup Dengan kekurangan Tapi mendapatkan rida Allah SWT Dan mendapatkan rezeki yang halal Baiklah, kita tutup majusi dengan doa Mohon kepada istri Zaidja untuk membuat doanya Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah di akhir Tolabul Ilmi ini Dimana ini adalah waktu yang istimewa Untuk kita melangitkan doa-doa Mari kita tundukkan Sejenak hati kita mengharap Rida Allah SWT Kita awali dengan Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana'budu wa'iyakana'sta'in Ihdinasiratul mustaqim Siratul ladhina'an amta alaihim Wairil madhubi alaihim Waladolim Amin Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang Ya Allah Yang Maha Pemberi Perlindungan Ya Allah Yang Maha Mematikan dan juga Menghidupkan Ya Allah Ya Rabbana Berikanlah kami semua keluarga Yang sakinah mawadah wa rahmat Berikanlah kami suami yang solih Ya Allah Karuniakanlah kepada kami Anak-anak yang solih dan solihah Dan mampu membawa kami Bahagia di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Rabbana Ampunilah segala dosa-dosa Suami kami Anak-anak kami Orang tua kami Saudara-saudara kami Diri ini Yang sering alpa Lupa Akan perintah dan laranganmu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana Di masa pandemi ini Banyak sekali tantangan dan kesulitan Maka mudahkanlah kami dalam menjalaninya Ya Rabb Mudahkanlah kami Dalam mengatasi segala persoalan hidup Ya Allah Tundukkanlah hati kami Di atas kasih sayangmu Ya Allah Berilah kami rahmah Berilah kami berkah berlimpah Dalam keluarga kami Ya Allah Sehingga kami Bisa saling berkasih sayang Berkomunikasi Demi menggapai ridhamu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana Jauhkan kami dari segala perkara yang haram Dari segala perkara yang akan memberatkan Kaki kami Di yaumil akhirah Ya Allah Jauhkanlah kami dari segala kejahatan Syaitan Dan manusia Kelilingilah kami Dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang mampu Meningkatkan iman dan takwa kami Kepadamu Ya Allah Ya Allah Dekatkanlah kami Dengan syurgamu Ya Allah Selalu ingatkan kami Untuk senantiasa Meninggalkan rasa sombong Dalam hati kami Meninggalkan Kufur nikmat Ya Allah Dan senantiasa Memelihara Sifat-sifat baik Dan hati yang bersih Beribadah Berteman Berkegiatan Apapun Karena engkau Ya Allah Ya Allah Jadikan kami Dari bagian Golongan Yang ada Di dalam barisan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Di yaumil akhir nanti Ya Allah Kumpulkanlah kami Kembali Bersama sahabat-sahabat kami Di dunia yang Senantiasa mengingatkan kami Untuk taat Kepadamu Ya Allah Dan kepada Rasulmu Rabbana Atina Fit dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Adabanar Amin Ya Rabbul Alami Demikian ibu-ibu sekalian Semoga seluruh Keluarga besar KWP Pertamina RU4 Cilacap Senantiasa diberikan Hidayah Berkah berlimpah Oleh Allah Dan Apa-apa yang mungkin Saya sampaikan Nanti bisa diambil Manfaatnya Sedari beberapa jam Yang lalu Dan kalau ada salahnya Saya mohon di maaf Manusia ini memang Dan saya juga Adalah Seseorang yang Senantiasa terus belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustazah Terima kasih Mbak Ica Baiklah ibu Demikianlah Akhir dari Kajian KWP Semoga Pernikahan Mudah-mudah sekalian Selalu Sehidup Sesurga Kita tutup Dengan doa Untuk majelis Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha 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 Astaghfirullah Wa'atib Ilahi Mohon maaf Kalian batin Wabihamdika Kalian Selamat menikmati